Intro Liban Bali sudah ada sejak tanggal 5 Desember tahun 1989 dan sebagai sebuah perusahaan multinasional kami memiliki visi jadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh stakeholder kami dan misi kami adalah tujuannya untuk mencapai kepuasan pelanggan dan terus mempertahankan diri sebagai pemimpin pasar dalam setiap kategori bisnis yang kami jalani kami menjadikan layanan yang handal, berkualitas tinggi dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan melakukannya sebagai satu tim yang utuh Jadi konsep yang ada di Blubet itu adalah khususnya di Blubet Bali terkhusus untuk kegiatan sampah plastik kalau bisa kita eliminasi, kita bisa substitusi, ya kita ganti kalau kita tidak bisa hilangkan, tidak bisa kita ganti yang kita lakukan adalah pengolahan secara administratif itu adalah inti dari kegiatan yang kami lakukan mulai dari kegiatan kantor kegiatan kantor sudah tidak ada lagi yang namanya botol-botol minuman sekali pakai sudah tidak ada terus kemudian kantin juga berapa hal yang sama plastik-plastik kita ganti dengan daun gerakan tidak menggunakan straw kita lakukan kegiatan meeting di Blubet Bali juga menghindarkan diri dari pemakaian plastik sekali pakai jadi itu hal-hal yang bisa kita eliminasi sehingga pemakaian plastik untuk berbagai kegiatan bisa kita lakukan kemudian pengaturan di lapangan sampah-sampah yang lebih terkontrol jadi mobil yang baru masuk ke kantor itu tidak membawa sampah ke lapangan pagi tapi sudah ada yang menseleksi di depan dikeluarkan sampahnya di situ kemudian dibisah sampahnya mana yang sampah plastik mana yang masih bisa diurai itu kita pisah terus kemudian di perilaku yang ada di pengemudi perilaku yang ada di pengemudi dan karyawan itu kami mulai dari program induction induction program kita adakan training kita adakan briefing-briefing secara rutin terus kemudian kita lakukan pemantauan setiap hari sehingga semua pengemudi memiliki perilaku yang sama semua pengemudi semua karyawan menggunakan tumbler jadi tidak lagi menggunakan plastik nah memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa kami hilangkan contohnya pemungkus ban pemungkus ban itu kan tidak boleh kalau tanpa plastik sebut itu dibuka plastiknya ya umur bannya mulai berkurang kualitas bannya mulai berkurang nah itu hal-hal yang tidak bisa kita hilangkan jadi yang kita lakukan adalah pengelolaan terhadap sampahnya itu dari mana ya kita ada SOP nya yang kita lakukan penghematan energi itu menurut pastilah karena apalagi dalam kondisi sekarang efisiensi itu kita lakukan di mana-mana nah contohnya yang kita lakukan adalah electricity jadi jaringan yang ada di lapangan itu ada blok-bloknya jadi oleh teman-teman di bengkel dan teman-teman di personal yang umum itu dibangun blok-blok jadi mana yang ada kegiatan itu yang nyala nggak ada kegiatan itu dimatikan itu program yang dari dulu sudah berjalan di kita memang sangat ada itu dengan WWF kami sudah mulai menjadi kerjasama sejak tahun 2018 yaitu bulan Desember menjadi Blue Partner dari WWF dan dalam perjalanannya kami terus belajar dibantu dipandu oleh teman-teman WWF akhirnya menjadi Blue Light seperti saat ini yang sedang kami jalani Sampah di pul kita ya di 30 pul, pul jimaran sesetan dan tabaran memang cukup banyak sekali sebelumnya di mana kalau dulu ya dulu sebelum kita melakukan komitmen dengan WWF itu memang sampahnya luar biasa jadi totalnya itu hampir 2.200 botol per hari ya nah tapi kami nggak menyangka ya bahwa dengan dengan komitmen yang melakukan itu ternyata ada berimpas pada penurunan kos ya salah satunya tenaga untuk memilah plastik memungut plastik kita sudah berkurang yang kedua juga beban kontener yang kita sewa juga sedikit ya nah rata-rata dulu kalau jimaran sekitar 8 kali 1 bulan ya sekarang itu 1 bulan cuma 3 kali hampir 60% ya kos yang berkurang untuk menanggulangi sampah plastik saja nah khusus untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan WWF itu kita ada kegiatan yang agerakan dengan jeget bunga desa untuk mensupport kegiatan pengurangan sampah plastik di pasar kutu kemudian kita juga punya kegiatan pembersihan mangrove kemudian kita juga punya perlindungan sumber mata air yang kita lakukan di bawah kaki Gunung Agung dan kami juga membangun pemisah antara aliran sungai yang membawa sampah dengan sumber mata air sehingga mata air itu jadi terlindung dari sampah-sampah plastik yang lewat terus kemudian kita juga melakukan berbagai macam gerakan-gerakan untuk melibatkan masyarakat misalnya apa menukar sampah plastik mereka dengan merchant-merchant yang kami miliki sehingga dalam satu event itu masyarakat berbondong-bondong menukarkan sampah plastik yang mereka punya kalau untung karbon di Blumen Bali sebenarnya sudah kita berkomitmen dari tahun 2016 air jadi pada saat mulai ada bahan bakar yang dengan oktan yang lebih tinggi kami sudah beralih terakhir pada tanggal 10 Desember 2020 kami juga mengatakan MOU dengan teman-teman dari Pertamina untuk menjalankan program biru untuk hidup baru jadi itu adalah bentuk komitmen kami untuk menggunakan oktan yang lebih tinggi dan kedepannya juga kami juga akan mengoperasikan mobil listrik jadi mudah-mudahan di rumah terdekat kita bisa realisasikan Begitu memasuki masa pandemi memang sektor transportasi menjadi salah satu sektor yang terpukul cukup berat bagaimana kami melakukan konsolidasi dan menghadapi pandemi ini jadi kami punya 3 pilar untuk menjalankan menghadapi pandemi ini yang pertama adalah kami ketemu dengan yang namanya hygiene is the new currency jadi higiene itu adalah suatu seperti mata uang yang baru yang sangat berharga terus kemudian yang kedua low touch dan yang ketiga tracking jadi itu yang kami lakukan terus kemudian kita melakukan persiapan prakerja nah persiapan prakerja apa? jadi semua pengemudi semua karyawan karena dalam kondisi seperti ini harus ikut refresh training refresh training itu isinya adalah standar yang kita bangun untuk menghadapi pandemi ya 4M tadi itu jadi mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, bagaimana teknisnya itu semua kami lakukan dalam program induksi ya harapannya pandemi segera berakhirlah harapannya juga vaksinasi bisa dipercepat dilakukan di Bali jadi itu ya paling tidak secara psikologis kita sudah menang dulu dalam menghadapi virus dan begitu pandemi turun harapannya juga kita bisa ya mungkin tidak bisa kita harapkan melompat bisnis kembali ke normal ya tapi paling tidak bisa secara perlahan bisa terlihat progres kemajuannya ini kita ambil isi positifnya bahwa ini adalah waktunya kami melakukan konsolidasi mempersiapkan menyambut era baru dan begitu benar-benar dibuka rasanya kami menjadi yang paling siap selamat menikmati selamat menikmati